Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Jujur Terjuah Di semesta, meskipun saya tukang donat Saya sedang membangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jurali di atas tanah wakaf Haji Prama Arta Seluas 120 meter Dan sekarang sudah mencapai hari kerja ke-89 Insya Allah dua lantai sekitar 300 juta rupiah Dan kita mulai 8 Agustus 2021 dengan modal awal 750 ribu Sekarang sudah mencapai pemancangan tiang Sudah ada 5, yang ke-6 dan ke-7 sedang dikerjakan Setinggi 4 meter Silahkan yang penonton Sebelum saya membaca berita menarik ini Tentang Komisaris KS Ibram Pimpinan Komisi 7 DPR Bicara maling, teriak Maling Silahkan mau Menjadi apa? Menjadi salah satu bagian Yang dijanjikan oleh Rasulullah Siapa yang membangun masjid Maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga Mari berlomba-lomba untuk Ahmad Jari yang membangun masjid 6 syuhada Dengan rekening Bank Syariah Indonesia BCA 1012656781 Atau BCA 7005116821 Kita bicara tentang tuduhan yang tidak berdasar dari Ketua DPR Bukan Ketua DPR Ketua Komisi 7 DPR Yang menuduh Direktur utama Krakatau Steel Itu Diberikan satu frasa Maling teriak Maling dan kemudian Dia marah meninggalkan ruang sedang parlemen Komisi Komisaris KSI KSI itu Komisaris Krakatau Steel Indonesia ya Berang Pimpinan Komisi 7 DPR Bicara maling teriak Maling ditulis oleh Timdetik.com.news Senin 14 Februari 2022 Jam 14.20 Ini ada gambar dari Roy Maningkas ya Fotonya Fadiyah Lidiana Dari Detik Finance Direktur utama dirut PT Krakatau Steel Persero TBK Silmi Karim Diusir Dari rapat Komisi 7 DPR Saat pembahasan Soal Blast Furnace Apa ini Blast Furnace ini ya Orang ngerti ya Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur Ya KSI Krakatau Sarana Infrastruktur KSI Roy Maningkas Berang Kenapa berang? Roy menyinggung Pimpinan rapat Komisi 7 DPR Bambang Hari Adi Tidak tahu Terkait capaian Krakatau Steel Beberapa tahun belakangan ini Dia lantas membeberkan capaian tersebut Makanya hati-hati Kalau jadi anggota DPR Sembarangan Ngomong Masalahnya belum tahu Kata Komisaris Direktur utama Eh Siapa? Komisaris Krakatau Steel Pak Roy Maningkas Bambang Hari Adi itu Hanya tahu sedikit Soal transformasi Krakatau Steel Transformasi itu Perubahan bentuk ya Apa perubahan Dan pencapaian Yang dicapai oleh Manajemen Krakatau Steel Tiga tahun belakangan Yang dari Lapan tahunan Ruki Sekarang sudah Dua tahun Terakhir Profit Atau untung Kata Roy Kepada wartawan Serin 14 Februari Berarti hari ini Sebagai anggota Dewan Harusnya Bicara Bicara Jangan Asal bicara Coba Kalau Pak Bambang Yang terhormat Yang jalani Krakatau Steel Saya mau lihat Bisa berhasil Atau tidak Lanjut Siapa Lanjut Roy Roy siapa Roy Maningkas Roy kemudian Menjelaskan Dirinya lah Yang meminta Kepada Menteri BUMN Menghentikan Produksi Blast Furnace Menurutnya Jika Produksi Blast Furnace Diteruskan Krakatau Steel Akan terus Merugi Ya Jadi Ini penjelasan Dari orang dalam Saya orang yang meminta Menteri BUMN itu Dan manajemen Untuk Memberhentikan Produksi Blast Furnace Karena Kalau diteruskan Krakatau Steel Akan potensi Ruki 1,1 Sampai 1,3 Triliun Setahun Tetapi Kementerian BUMN yang lama Waktu itu Tetap Memaksa Jalan Jadi Kebijakan Manajemen Untuk Menghentikan Blast Furnace Sudah benar Menyelamatkan Uang Negara Triliunan Ruti Ucap Siapa Roy Maningkas Roy Siapa Roy Siapa namanya Roy Maningkas Terus Roy Lantas Menyoroti Sebutan Maling Teriak Maling Keliatannya Dia ikut Rapat Ini Keliatannya Yang Diungkap Bambang Hari Ketua DPR Komisi 7 Dia Menilai Sebutan Tanpa Bukti Itu Mencemarkan Nama Baik Krakatau Steel Pak Bambang Juga Menyebutkan Maling Teriak Maling Tanpa Bukti Juga Bukan Hanya Enggak Etis Tapi Juga Melakukan Pencemaran Nama Baik Pada Orang Orang Yang Sudah Bekerja Keras Memperbaiki Krakatau Steel Dan Alhamdulillah Mulai Kelihatan Berhasil Ucapnya Lebih Lanjut Roy Menilai Dudingan Bambang Maling Teriak Maling Itu Salah Sasaran Dia Mengatakan Bas Furnace Itu Ada Sebelum Manajemen Dirut Silmi Direktur Utama Krakatau Steel Silmi Dia Lulusan Universitas Harvard Terus Tahun Berapa Itu 2012 Kemudian 2014 Melanjutkan Ke Post Graduate Neville Post Graduate Jadi Pak Direktur Pak Silmi Itu Orang Yang Ngerti Bisnis Lulusan Harvard Bukan Lulusan Parung Harvard Amerika Harvard University Ray Lantas Heran Kenapa Manajemen Saat Ini Yang Disudutkan Pak Pak Bambang Ini Harusnya Bijak Bijak Bicaranya Sebagai Politisi Dan Panutan Rakyat Sekali Lagi Jangan Sembarangan Bicara Tau Enggak Siapa Dan Kapan Proyek Blast Furnace Itu Dimulai Tahun 2012 Sampai 2013 Jauh Sebelum Manajemen Dibawa Pak Silmi Masuk Pak Silmi Masuk Sudah Jadi Justru Itu Yang Saya Dan Komisaris Minta Jangan Berproduksi Justru Manajemen Sekarang Cuci Piring Kok Malah Dibilang Maling Teriak Maling Ucapnya Marah Dia Marah Kesiapa Ketua DPR Komisi 7 Itu Sekedar Informasi Proyek Blast Furnace Apa Blast Furnace Kurang Ngerti Dari Yang Awalnya Anggaran Cuma 6 Triliun Jadi Lebih 10 Triliun Itu Sebelum Manajemen Sekarang Memimpin Tapi Saya Kira Mereka Nggak Cari Kami Hitam Tetap Lakukan Banyak Perubahan Perusahaan Termasuk Efisiensi Yang Melebihi 20 Sampai 25 Persen Dan Lakukan Penjualan Yang Meningkat Ketika Saya Masuk Jadi Komisaris Krakato Steel Tahun 2015 Krakato Steel Itu Rukinya Kurang Lebih 3 Triliun Lebih Sekarang Sudah 2 tahun Berturut Profit Profit Itu Maksudnya Untung Dan Tahun 2021 Mungkin Kurang Lebih 1 Sampai 1,5 Triliun Kok Dibilang Kok Bilang Dibilang Maling Teriak Maling Ini Kita Sayangkan Anggota Pimpinan DPR Yaitu Bambang Hari Adi Asal Njeplak Bahasa Malang Bahasa Jawa Asal Njeplak Mali Teriak Mali Tidak Punya Data Itu Kalau Diucapkan oleh Bukan Anggota DPR Tentu Bisa Dilaporkan Kepulisi Karena Menceparkan Menambah Tapi Karena Anggota DPR Punya Hak Imunitas Hak Kekebalan Apa Yang Dia Bicara Itu Tidak Bisa Dituntut Karena Diberikan Hak Kekebalan Oleh Undang Enak Juga Tapi Sembarangan Ngomong Akhirnya Marah Orang Krakat Hostil Komisaris Sudah Itu Aja Mau Maghrib Terima Kasih Sayudi Praboko Tukang Donat Dari Parung Youtuber Tertua Di Semesta Fasdir Sobron Jaminah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Wr. Wb Wb